5 orang ahli dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabara. Salah satunya ahli digital forensik Pusla Fort Polri. Di persidangan ahli digital forensik Pusla Fort Polri, Adi Setia mengungkap adanya grup WhatsApp dengan nama Duren 3. Menurut Adi, grup WhatsApp tersebut dibuat pada 11 Juli 2022 atau 3 hari pasca pembunuhan Yosua Hutabara. Di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut. Di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Radisambu, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Ahli digital forensik Baris Krim Polri, Adi Setia juga mengungkap isi percakapan di aplikasi WhatsApp antara Verdi Sambo dengan Richard Eliezer. Percakapan ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2022 atau 11 hari pasca tewasnya Yosua pada pukul 3 lewat 48 pagi. Saat itu Verdi Sambo mengirimkan pesan pada Eliezer, Kamu sehat ya? Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang gak nyaman, laporkan saya segera. Biar saya laporkan ke Bapak Kapolri. Pesan ini lalu dijawab oleh Eliezer dengan, Siap, sehat Bapak. Siap, baik Bapak. Lalu Verdi Sambo kembali mengirim pesan lagi, Buat tenang keluarga di mana do ya chat? WS saya kalau ada yang gak enak di hati kamu. Eliezer pun membalas pesan Sambo dengan jawaban, Siap, baik Bapak. Seluruh percakapan ini didapat ahli digital forensik dari ponsel milik Richard Eliezer. Tim Liputan, Kompas TV.